Intro Disebut sebagai pembawa rezeki, ternyata pesona Asif Ali mampu membuat penjualan produk baju muslim terbaru Ivan Bunawan laris manis di pasaran. Tepat sekali jika Asif Ali jadi brand ambasadir produk baju muslim milik Ivan Bunawan, sebab tema kali ini bermodel baju muslim tema India. Dan benar saja saat Asif Ali jadi model utamanya penjualan produk Ivan Bunawan langsung nudes dalam semalam. Betapa terkejutnya Igun saat melihat produknya habis dalam semalam saja, dan beginilah ekspresi Ivan Bunawan dan Asif Ali saat kolaborasi keduanya diterima oleh masyarakat luas. Namun sebelum lanjut jangan lupa ajari anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Luar biasa, rasa sakit hati Asif Ali setelah lamarannya ditolak oleh Sarifah, rupanya banyak membawa rezeki. Keviralan Asif Ali membuat dirinya dikenal banyak orang. Lewat akas elahi, Asif Ali akhirnya bisa menjadi salah satu tiktoker ternama. Bahkan kini rasa sakitnya sudah mulai terobati dengan kedatangan karisma channel. Karisma sendiri merupakan wanita cantik yang digabarkan dekat dengan Asif Ali. Tak sampai di situ, kini Asif Ali mulai berkecimpung di dunia entertainment tanah air. Tampak beberapa waktu lalu Asif Ali diundang di beberapa stasiun televisi swasta. Dan kini ada beberapa endorse yang masuk untuk Asif Ali. Hal ini pun membuat akas elahi semakin bangga dengan sahabatnya tersebut. Harapan akas elahi ialah bisa melihat sahabatnya tersebut sukses dan membalas semua cibiran orang tua Sarifah. Bersyukur dan tanpa disadari Asif Ali dipilih sebagai model utama oleh sosok desainer ternama Indonesia yaitu Ivan Gunawan. Dalam hal ini Asif Ali didapuk langsung sebagai brand ambasador baju muslim pria bertema India oleh Idun. Dan di luar dugaan rupanya Asif Ali membawa rezeki produk Ivan Gunawan menjadi tren di kalangan masyarakat luas. Bahkan penjualan produk Idun menggudang dan habis hanya semalam saja. Luar biasa sekali the power of Asif Ali. Hal ini membuat Sarifah dan keluarganya menyesal sudah menipelekan Asif Ali. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.